Halo 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 adik-adik semua Kembali lagi nih sama aku di waktu Indonesia bermain Yeay! Kali ini kita akan membersihkan mainan-mainan yang Hmm terkena tumpur berwarna biru muda adik-adik semua Nah adik-adik semua pasti penasaran kan Ini kalau udah dibersihin mainannya tuh apa aja Makanya adik-adik harus ikutin aku terus ya sampai akhir Oke? Nah adik-adik biar mainannya kita bersihin dan tersusun rapi Sekarang aku mau masukin mainannya ke dalam wadah ini Yuk bantu aku Dan adik-adik kalau mau yang berhitung Hitung aja ya bareng aku 1 2 3 Adik-adik Ayo dong ikut bareng aku hitung Ini yang keberapa? Habis 4 5 Habis 5 6 Oh iya adik-adik udah tau belum sih? Warna biru muda itu sama kayak warna langit Ada setuju gak adik-adik? Ya kan? Adik-adik pasti udah pada belajar nih di sekolah Kali ini warna lumpurnya warna biru muda Sama seperti langit Adik-adik jangan pada salah fokus ya Coba ini mainannya hitungan keberapa Nah udah selesai semua nih adik-adik Oke adik-adik semua Sekarang yuk bantu aku buat bersihin semua mainan ini Ada mau kan bantu aku? Hmm pasti mau dong Gimana kalau dari mainan yang ini? Tuh kakinya 4 Dan ada ekornya juga Aduh aku kebalik-kebalik ini mainannya Yuk langsung kita cuci aja Satu Dua Tiga Wah Ternyata ini tuh adalah kuda zebra Sama banget kayak yang ada di jalan Zebra cross Ada warna putih Dan ada juga warna hitam Yuk karena udah bersih kita simpen Lanjut ke mainan kedua Yang kedua ini aku bakal pilih yang lehernya agak panjang Pasti adik-adik pada penasaran kan ini tuh mainan apa sih? Tuh kan adik-adik pasti pada penasaran Dan ini tuh adalah Wah Ternyata ini tuh jerapah Nah jerapah itu salah satu hewan pemakan rumput Makanya lehernya itu panjang banget Buat makan rumput tentunya Oke kita lanjut ke mainan keberapa adik-adik? Tiga Nah ini sama nih Kayanya ini hewan juga Karena ada telinganya Ada kakinya juga empat Yuk langsung aku cuci sekarang Uh Kayanya seger banget nih mainan udah aku cuci Wuh Ternyata ini tuh adalah macan tutul adik-adik Keren banget kan macan tutul Nah Sekarang aku mau cuci mainan keberapa adik-adik? Keempat Nah Kok kayak ada giginya tuh yang keluar Dan ada kayak daun telinganya kok besar banget ya Keliatannya Ada penasaran kak adik-adik? Ini mainan apa? Yuk Langsung aku cuci aja Wuh Seger banget keliatannya adik-adik Mainan-mainan yang tadi Pada aku cuci Tapi ini kira-kira mainannya apa ya? Wah Wadidaw banget nih adik-adik Ini tuh ternyata adalah gajah Gajah yang ada gadingnya Gadingnya warna putih Dan ada dua Nah gajah ini adik-adik termasuk ke dalam salah satu hewan yang menyusui Dan juga hewannya besar Oke Langsung aku lanjut ke mainan yang kelima Ini kira-kira apa ya adik-adik? Langsung aku cuci aja yuk Iya kan Pada seger banget mainannya dicuci Ih Hucu banget ini mah adik-adik Ini tuh adalah Panda Yaitu salah satu hewan dari negara China Yang ada di Asia adik-adik Panda ini termasuk salah satu hewan yang banyak tidurnya Oke Kita lanjut ke mainan selanjutnya Ini sih mirip-mirip sapi Tapi mirip-mirip juga gajah adik-adik Ada yang bisa tebak gak? Kira-kira ini hewan apa? Jaguan deh Aku yakin adik-adik kalau bisa tebak ini Aduh ini agak susah Wow Ternyata ini tuh kerbau adik-adik Warnanya coklat Tapi ada polet-polet warna merah sedikit aja Nah adik-adik Si kerbau ini punya sejenis kayak tanduk Yang fungsinya untuk melindungi diri dari musuhnya Gitu adik-adik Oke Sekarang lanjut ke mainan yang selanjutnya Adik-adik pada ingat gak nih? Ini mainan keberapa? Kalau pada ingat Komen ya Aku tunggu di kolom komentar adik-adik semua Aku cuci nih mainannya Satu Dua Tiga Wow Ternyata ini tuh adalah Si Raja Hutan Alias Singa adik-adik Ini tuh adalah raja dari segala raja yang ada di hutan Makan yang kenapa namanya Raja Hutan Karena dia itu adalah termasuk ke dalam salah satu pemimpin hewan yang terbaik Oke Setelah belajar dari singa Kita akan lanjut bersihin ke yang satu ini nih adik-adik Duh-duh kok agak mirip gajah Tapi gak mungkin kalau gajah lagi nih mainannya aku cuci Kira-kira apa ya adik-adik mainannya? Jeng 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 Satu Dua Tiga Wah Ternyata ini tuh adalah Badak Badak Yang ada culaknya Nah itu tuh yang ada di depan matanya Namanya culak yang ada dua Dan dia juga berekor Terus kulitnya agak mengerut-mengerut adik-adik Karena badak itu suka tinggalnya di iklim tropis Oke Setelah belajar badak Oke oke Aku geserin dulu ini mainan secretnya Dan aku bakal ambil mainan yang terkena lumpur biru dulu Nah selanjutnya aku bakal cuci yang ini nih adik-adik Hewan yang mangap-mangap ini Kira-kira apa nih? Hewan apa nih? Duh udah keliatan tuh Warahnya merah Wow 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 Bentar bentar Aku lihat dulu Hmm Ternyata ini tuh adalah Kudanil Nah kudanil ini adalah salah satu hewan yang suka di air Makanya dia perawakannya di mainan ini mangap Karena memang kudanil ini salah satu hewan yang amat sangat butuh air adik-adik Oke adik-adik Setelah kita tadi belajar kudanil Hewannya sisa empat Tapi aku tetep mau ah cuci yang terkena lumpur biru dulu Nah sekarang tetep aku mau cuci yang ini dulu ya adik-adik Kira-kira ini hewan apa nih? Tuh udah keliatan di permukaan-permukaan Warahnya loreng-loreng Eh kok aku keluarin belum bersih Bentar ya adik-adik Adik-adik harus sabar dulu Karena harus aku bersihin Biar adik-adik bisa lihat Ini tuh hewan apa Yaudah daripada lama-lama Aku langsung bersihin sampai bersih Tuh kan Sesuai banget sama yang aku tebak Ini tuh adalah harimau Adik-adik pasti udah pada ketemu nih sama hewan satu ini Adik-adik kalau ke kebun binatang Pasti ketemu nih sama harimau Harimau itu termasuk hewan buas adik-adik Makanya jangan deket-deket ya sama harimau adik-adik Karena harimau itu bisa menerkam Oke? Hati-hati kalau ada harimau Nah sekarang aku mau cuci hewan yang Hmm kayaknya sih lucu kayak panda ya Dari perawakannya Tapi aku mau cuci dulu Kayaknya ini agak susah nih adik-adik cucinya Karena kulitnya berbulu gitu nih adik-adik Aku harus cuci dengan bersih Biar mainannya kelihatan dengan sempurna Nah 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 Nih coba geser dikit Nah ini tuh adalah Coba-coba mukanya liatin Nah ini tuh ternyata beruang adik-adik Beruang itu adalah salah satu jenis hewan yang Kalau marah dia itu puas banget Tapi dia itu salah satu hewan yang penyayang loh Sama anak-anaknya Gitu ya adik-adik Kalau deket-deket sama beruang Jangan beradikgang Karena nanti dia marah Oke Nah sekarang aku mau cuci yang Loh loh Kok mirip-mirip sama kayak Beruang dan panda ya Dia jalannya seperti merangkak adik-adik Seperti bayi Tapi loh loh Ini warnanya hitam Bukan seperti beruang Coba liatin mukanya kesini Ini tuh adik-adik pasti tau dong Ini apa Ini tuh adalah namanya Gorila Nah gorila itu adalah salah satu temennya Orang utan Gitu adik-adik Dia ini salah satu jenis hewan yang pinter loh adik-adik Hampir sama kemitarannya Sama kayak adik-adik semua Oke adik-adik Setelah tadi Hewan Ini mainan rahasianya sih Keliatannya jelas banget ya Bukan hewan Udah keliatan dong Karena Kalo mainannya ini Gak terlalu kotor Kalo tebakan aku sih Ini tuh pedang Kalo menurut adik-adik Apa? Yuk Kalo adik-adik penasaran Sambil tunggu nyucinya Boleh loh adik-adik Buka kolom komentar dulu di bawah Dah komennya Tuh kan Sesuai gak Sama yang adik-adik tebak? Kata aku bener kan Ini tuh adalah pedang adik-adik Pedang itu Kalo di film-film Fungsinya adalah Senjata Atau Kalo 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 Ikutan belajar dan bermain sama aku Nah, buat adik-adik yang mau request di video selanjutnya Mau apa? Bisa komen di bawah ya Sampai jumpa di video selanjutnya adik-adik Dadah dadah